Beralih ke informasi lain, pemirsa Polda Jawa Timur menangkap Ketua Ikatan Gay Tulung Agung lantaran mencabuli belasan anak di bawah umur. Modusnya pelaku merayu korban dengan iming-iming uang ratusan ribu rupiah untuk diajak perhubungan intim. MH Ketua Ikatan Gay Tulung Agung Jawa Timur hanya bisa pasrah saat digelandang anggota Subdit 4 Rek Naktar di Treskrimo, Polda Jawa Timur, Senin Sia. Pelaku ditangkap polisi lantaran telah mencabuli sebelas anak di bawah umur di Kabupaten Tulung Agung. Modusnya pelaku yang bekerja sebagai pengelola warung kopi merayu korbannya dengan iming-iming uang 150 hingga 250 ribu rupiah. Kepada polisi, MH mengaku memiliki 500 orang anggota dan telah melancarkan aksinya sejak satu tahun yang lalu. Aksinya pun terbongkar setelah salah satu korban melapor ke polisi terkait tindakan yang telah dilakukan pelaku. Nah penangkapan ini berdasarkan laporan dari masyarakat kami telah menemukan kurang lebih ada 11 korban anak-anak di bawah umur yang menjadi korban cabul daripada si tersangka mami ini. Selain tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti puluhan alat kontrasepsi, sejumlah foto dan video asusila sesama jenis, serta pakaian korban. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal tentang pencabulan dan undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, INews Leporkan.